Ketemu lagi ya teman-teman, kali ini saya masih membahas seputaran biovlog ikan ya dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang biovlog ikan burameh dan ini ya teman-teman kolam yang sudah saya persiapkan nanti untuk biovlog ikan burameh ada dua ya, ukurannya sama ini teman-teman, 4 kubik, ini kolam beton kotak ya tapi nanti ada yang berbeda ya dan yang pertama ini dulu, ini kolam kotak, kapasitasnya 4 kubik saya hanya menggunakan dua titik aerasi untuk sistem biovlog ikan burameh dan bahannya ya teman-teman, itu sama seperti biovlog ikan nila ini yang pertama ya bahannya ya, ini ada ini garam grosok, ini banyak sekali ditemukan di pasar tradisional dan yang kedua ini, mungkin teman-teman tahu, ini molase, juga sama ini biasanya ada juga di pasar-pasar tradisional dan yang ketiga ini teman-teman ini dolomit atau sering juga disebut dengan kapur dolomit ini sama, belinya di toko pertanian, itu harganya juga murah kalau nggak salah, satu karung sekitar 10.000 dan yang terakhir ya, ini probiotik atau bakteri ya, sering disebut juga dengan bakteri saya gunakan dengan serbuk mau serbuk ataupun cair, itu sama saja ya teman-teman yang penting kebutuhan bakterinya untuk sistem biovlognya bisa terpenuhi itu kalau bagi saya sudah cukup oke, yang pertama ya, ini garam grosoknya itu saya gunakan 1 kubik untuk 1 kilo kalau di kolam saya ini, ini kan ada 4 kubik, berarti saya gunakan 4 kilo kalau molase, saya itu gunakan 100 mili untuk 1 kubik berarti saya gunakan 400 mili dolomit itu saya gunakan 50 gram untuk 1 kubik jadi saya gunakan 200 gram ya teman-teman dan yang terakhir, probiotik atau bakteri itu saya gunakan 10 mili atau 10 gram untuk 1 kubiknya jadi saya gunakan 40 gram ya untuk kolam yang saya miliki ini ini kolam beton dengan kapasitas hanya 4 kubik kedalaman airnya sekitar 80 cm, saya gunakan 2 titik aerasi dan kenapa saya hanya gunakan 2 titik aerasi beda dengan ikan nila kalau ikan nila itu bisa sampai 4 titik aerasi, bahkan 5 titik aerasi ini teman-teman, kalau untuk ikan gurameh dan ikan nila itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda saya akan bahas ikan gurameh saja ya kalau ikan nila mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu untuk karakternya atau sifatnya yang pertama ya untuk ikan gurameh ikan itu tidak membutuhkan banyak oksigen atau udara ya untuk hidupnya jadi kalau teman-teman mau budidaya ikan gurameh dengan sistem air yang tenang atau tidak menggunakan oksigen seperti yang saya lakukan itu bisa teman-teman karena ikan gurameh itu ada yang namanya insang atau labirin ya yang berfungsi untuk mengambil udara di luar atau naik ke atas permukaan ikannya itulah yang membedakan antara ikan nila dan ikan gurameh dan ikan gurameh itu tidak seaktif ikan nila itu yang kedua ya teman-teman kalau ikan nila itu banyak gerak kalau ikan gurameh itu dia lebih suka tidak banyak bergerak atau berdiam diri ya ikan gurameh suka dengan yang namanya air tenang jadi airnya tidak cukup bergerak atau lebih suka itu tenang kalau ikan nila kekurangan oksigen dalam sistem biovlog ya dipastikan antara bakteri atau ikan nilanya pasti mengalami kematian dan inilah sebabnya saya gunakan hanya gunakan dua titik aerasi dan itu pun saya tidak besar ya menggunakannya ini secara teori atau logika saya ikan gurameh nanti itu tidak banyak membutuhkan udara dia tetap membutuhkan udara tapi nanti fungsi aerasi ini itu lebih banyak untuk kebutuhan bakterinya mungkin teman-teman yang menonton video ini dan bergudaya ikan gurameh menggunakan sistem biovlog walaupun saya ada yang kurang atau salah teman-teman bisa memberikan saran atau masukan ditulis di kolom komentar ya teman-teman saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena juga membantu saya diberikan saran, diberikan masukan supaya saya juga ikut maju dalam budidaya ikan gurameh sistem biovlog oke ya teman-teman itu sekilas informasi tentang sistem biovlog ikan gurameh yang saya lakukan dan untuk bibitnya itu masih oh iya teman-teman ini nanti semua bahan itu dimasukkan ya di dalam kolamnya langsung saja dimasukkan semua dan sebentar ya soalnya saya sendirian jadi agak susah untuk memasukkan bahan-bahannya nanti tinggal dimasukkan semua kalau urutannya terserah kalau saya biasanya galang berosok dulu molase dolomit dan yang terakhir probiotik itu urutan yang saya lakukan tapi kalau mau diacak siap apa bahannya apa dulu terserah ya teman-teman yang penting nanti dimasukkan semua bahannya dan bibitnya ya untuk ikan gurameh itu saya karantina disini teman-teman ini lah bibit ikan gurameh tidak kelihatan ini teman-teman soalnya warna airnya sudah menjadi hijau pekat tapi bibitnya nanti saya taruh saya karantina disini untuk jumlah bibit ikan gurameh ya dilakukan sistem biovlog seperti yang saya lakukan saya gunakan itu biasanya 80 ekor per kibik 80 ekor per kibik dan merasa sudah menguasai sistem biovlog ikan gurameh itu bisa ditingkatkan lagi ke angka 90 100 dan nanti hasilnya gimana kalau masih berhasil lagi dinaikkan lagi ya teman-teman sampai semaksimal mungkin jadi jangan langsung menggunakan bibit itu 150 ekor per kubik kalau menurut saya itu nanti kalau awalan belajar atau pemula seperti saya nanti kendala atau masalah-masalah akan sering terjadi kalau belajar biovlog itu dari yang kecil dulu jumlahnya ya bibitnya kecil dulu ada masalah bisa diselesaikan dikuasai nanti naik lagi naik lagi ditambah lagi kalau sudah panen ditambah lagi berhasil panen lagi ditambah lagi jadi secara bertahap jangan langsung dikasih bibit yang banyak nanti berharap panennya banyak hasilnya banyak untungnya banyak kalau saya itu salah ya teman-teman jadi belajarnya dari yang terkecil dulu nanti naik naik atau step by step baru bisa dilakukan semaksimal mungkin kalau penguasaan biovlognya ikan kuramah itu sudah dikuasai nah itu nanti sudah beda lagi nanti teman-teman dan bibitnya ini nanti akan saya perlihatkan ya teman-teman ini saya kuras dulu akan saya pindah ke kolam beton yang sudah saya siapkan oke ya saya kuras dulu untuk kolamnya atau untuk kolam bibitnya nanti lanjut lagi oke ya teman-teman setelah saya kuras untuk kolam karantina bibit gurameh dan ini hasil dari karantina untuk bibit gurameh itu ukurannya bisa dilihat ya teman-teman itu ada berapa cm panjangnya ini ini sekitar 5-7 cm dan ini nanti saya masukkan ke kolam ini ya teman-teman ke kolam beton yang sudah saya siapkan hasil dari saya campur ya untuk bahan-bahan biovlognya itu nanti jadi semacam gini ya teman-teman warnanya masih coklatnya coklat muda dan ini hampir sama teman-teman cuma ini saya juga melakukan eksperimen yang satu saya gunakan dua titik aerasi yang ini saya gunakan tiga titik aerasi sama-sama nanti bibitnya itu jumlahnya untuk per kubiknya saya gunakan 80 ya 80 ekor maksudnya ini dua titik aerasi nanti tingkat kecepatan pertumbuhannya itu cepat mana ya teman-teman bisa menjadi acuan saya untuk ke depan dalam budidaya ikan gurameh sistem biovlog nanti tinggal saya masukkan semua bibitnya dihitung berdasarkan kapasitas kolamnya jadi nanti sekitar 320 ekor untuk kapasitas 4 bibit ya oke ya teman-teman ini saya masukkan dulu ini sudah menjelang sore ya atau sorenya sudah di atas jam 5 nanti keburu malam biasanya saya lakukan itu di sore hari biar suhu itu bisa sama antara di kolam dan di kolam yang baru dan di kolam yang karantina untuk mengurangi tingkat stres pada ikan kalau ada pertanyaan masukkan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman sebisa mungkin nanti saya jawab untuk pertanyaannya dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini saya akhiri ya teman-teman sekian selamat menikmati selamat menikmati